Ria Ricis Persidangan Ria Ricis dan Tegurian memasuki babak baru. Hari Senin kemarin, problematika rumah tangga keduanya kembali disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan demi memperkuat agar gugatan perceraiannya dikabulkan. Pihak Ricis menghadirkan empat saksi sekaligus. Dua dari kakaknya, Oki Stianadewi dan Sindiputri. Dua orang lagi dari koleganya yang diakini mengetahui persoalan rumah tangga Ricis dan Tegurian. Selama hampir 30 menit, Oki Stianadewi dan Sindiputri membeberkan kesaksian di hadapan Majelis Hakim. Kabarnya salah satu materinya mengenai percekcokan dan keributan yang sering terjadi di pernikahan Ricis dan Tegurian. Lantas benarkah dengan kehadiran kedua kakak Ricis itu, Tegurian kalah telak di persidangan. Masuk. Masuk. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Masuk. Tengok. Tengok. Terima kasih. Terima kasih. Tidak ada alat. Apa yang kita ajukan hari ini, semua yang mengetahui permasalahan ini semua. Dari awal sampai dengan ujungnya kita mendaftarkan gugatan ini. Salah satunya apa? Salah satunya. Mengetahui apa? Ya, tentang cek cok itu kan. Ya, salah satunya itu. Diketahui oleh siapa? Semuanya tahu. Semuanya tahu. Semua saksi. Ini adalah bukti surat dan saksi dari pihak penggugat. Kemudian tadi majelis sudah mempersilahkan untuk memperlihatkan bukti. Buktinya itu ada beberapa macam, saya nggak bisa sampaikan detil. Kebanyakan bukti kan ya biasa lah, bukti surat, kemudian ada percakapan, ada apa dan segala macam. Kemudian dipersilahkan lagi untuk saksi. Alhamdulillah mereka telah menyampaikan empat orang saksi sekaligus. Dua orang dari keluarga internal, kemudian dua orang dari luar. Dan semuanya kesaksiannya diambil sumpah dan kita dengarkan semuanya. Kami nggak ada keberatan apa-apa. Kami dengarkan saja. Walaupun ada beberapa hal yang menurut kami itu tidak perlu kami ungkapkan di persidangan. Karena nanti ada kesimpulan, ada apa dan segala macam. Kehadiran Okistiana Dewi dan Sindiputri beserta dua saksi lainnya memperkuat gugatan perceraian Ria Ricis. Jelas rumah tangganya tak lagi bisa dipertahankan seperti harapan Tekurian. Faktor sakit hati yang tak mungkin terobati merupakan alasan paling berat. Tetapi menariknya di sisi lain, Tekurian kabarnya tak akan menyerah begitu saja. Pada persidangan berikutnya, pria asal Aceh tersebut bakal menghadirkan saksi yang menguntungkannya. Termasuk akan menghadirkan ayahnya sendiri. Lantas mengapa Tekurian terkesan ngotot mempertahankan rumah tangganya? Benarkah ia takut kehilangan kesuksesan dan popularitasnya di industri hiburan yang baru saja naik panggung? Jadi yang bisa dijadikan saksi dalam proses perceraian ini adalah kakak, ayah, ibu, dan lain-lain. Jadi kalau ayahnya Rian ini mengetahui persis gitu loh. Mengetahui persis persoalan antara Rian dan Ricis. Dan bersama-sama Mbak Uki juga memediasi mereka berdua. Jadi sangatlah layak ditunggu keterangan daripada ayah. Mungkin setelah lebaran. Ayah itu lagi di Aceh, lagi fokus dengan puasa, fokus mendoakan, mendoakan keduanya, mendoakan rumah tangga anak-anaknya ini biar bisa rujuk. Sedang tidak baik-baik saja. Tapi komunikasi punya tidak baik ya Pak? Alasannya kenapa tidak baik-baik saja Pak? Iya faktornya karena sudah manjukan di pengadilan. Jadi kan otomatis tidak baik-baik saja. Dan kondisinya juga kan sudah berpisah rumah. Ya itulah faktor-faktor yang membuat tidak baik-baik saja. Sebelum menikah dengan Ria Ricis, Tekurian memang bukan siapa-siapa di pangkung hiburan tanah air. Bukan juga pengusaha sukses yang berharta triliunan. Tetapi sayangnya setelah tenar sebagai suami Ria Ricis, Tekurian malah diterpagosi panas. Terutama ketika foto dirinya bersama wanita cantik beredar di media sosial. Wajar bila Ria Ricis sakit hati. Wajar pula bila beberapa hari lalu Ricis sudah mendeklarasikan diri sebagai single parent. Apa yang telah diberikannya pada Tekurian termasuk cinta dan kehidupan seperti dibalas dengan air tuba. Lantas benarkah upaya rujuk yang diperjuangkan Tekurian tak murni semata karena cinta. Melainkan karena demi karir dan segudang popularitas. Benarkah pula Tekurian hanya keberatan mengenai uang nafkah yang dituntut Ria Ricis. Yang kalian ketahui adalah tidak mau berpisah, ya kan, mau terus bertahan. Tapi di dalam jawaban mereka, mereka meminta soal pengasuhan anak dan biaya anak. Nah, jadi mungkin kalian bisa artikanlah itu apa. Saya nggak menanggapin apa-apa karena saya pun juga nggak mendengar dan nggak melihat. Jadi, silakan itu pribadi beliau. Majelis tentunya akan menggali segala macam informasi yang terkait dengan rumah tangganya Ria dan Ricis. Dan itu adalah haknya majelis. Dan ingat, tadi memang kebanyakan pihak majelis yang bertanya. Kami diberi kesempatan selayaknya. Majelis cukup berimbang, menyampaikan artinya memberikan kesempatan baik kuasa hukum pihak penggugat maupun dari kami. Jalan yang ditempuh Ria Ricis benar-benar pahit. Berbeda dengan kedua kakaknya, Oki Istiana Dewi dan Singdi Putri yang memiliki kehidupan harmonis bersama sang suami. Ria Ricis sebagai anak bungsu malah diterpah perceraian di usia pernikahan yang baru menginjak dua tahun lebih. Bayangkan betapa perihnya hati dan perasaan Ricis. Apalagi pernikahan itu merupakan harapan terakhir almarhum ayahnya. Ia bahkan pernah meminta restu pada almarhum ayahnya di atas makam bersama teku Rian. Sayang seribu sayang. Harapan untuk memiliki rumah tangga harmonis seperti kedua kakaknya kini punah di tengah jalan. Sampai dengan hari ini tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Tadi sudah saya sampaikan, usaha-usaha Rian tidak perlu kita tanyakan ke dia. Dia akan tetap lakukan dan saya juga minta lakukan. Tetapi ini karena sudah masuk ke ranah pengadilan, tentunya kita menyerahkan ke ranah pengadilan. Mudah-mudahan gugatan ini akan berpihak kepada kita. Berpihaknya seperti apa? Misal ditolak, misal tidak bisa diterima. Itu kan masih ada proses lagi gitu loh di sana. Ya sangat setuju, sangat setuju. Dari awal juga kami juga berperan juga sebenarnya kalau mau diketahui bahwasannya untuk bermediasi. Karena suatu hal yang baik kenapa tidak kita upayakan. Itu sudah kita lakukan. Walaupun kami yang tidak diperkenankan untuk hadir saat itu. Dan memang Mbak Oki memang sebelumnya memang sudah berupaya maksimal. Dan sampai hari ini, alhamdulillahnya beliau juga bersedia hadir menjelaskan itu semua. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan Mbak Oki juga. Harapan dari kami, ini cepat selesai. Dari itu ada di situ. Oh dari itu sesuai dengan gugatan aja. Ada yang lain. Kurang lebih begitu.